Terima kasih Tiongkok yang ditangkap oleh tim pengawasan orang asing kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung Kedua pelaku yakni berinisial JIN berwarga negara Tiongkok dan Erlin warga negara Indonesia Dalam menjalankan aksi kejahatannya, para pelaku tersebut menggunakan modus dengan pernikahan Pelaku pria berperan membawa calon pengantin pria asal Tiongkok untuk dinikahkan dengan calon pengantin perempuan yang dicari oleh pelaku Erlin Dengan diiming-imingi mahar jutaan rupiah dan dijanjikan kehidupan yang lebih baik di negara Tiongkok, para korban pun tergiur Beruntung dua korban yang merupakan wanita asal Cimahi berhasil digagakan oleh tim pengawas imigrasi Bandung Ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum kita mengajukan peruntutannya Untuk peruntutan ini sendiri juga akan tetap kita koordinasikan ke penyaksaan agung Karena ini adalah menyangkut warga negara asing Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian dengan dugaan modus pengantin pesanan yang terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara Algi Muhammad Gifari, Bandung TV